Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam kalian yang baik Semoga selalu diberikan kelancaran segala urusannya Jumpa lagi bersama aku Wida di Wida Winda Channel Kali ini, saya sudah yang judulnya, sudah kalian baca Aku mau unboxing satu produk kesukaan aku Adalah tas handbag Ya, dibilang handbag atau tas jin-jin, ya itu bisa-bisaan aja sih ya Tapi ini adalah belanjaan aku Kalau teman-teman sempat lihat video-video yang dulu-dulu sempat aku juga sudah rilis Tentang haul, salah satu brand tas kenamaan, merk luar gitu kan Nah, sekarang aku belanja lagi, kenapa? Karena kemarin masih ada beberapa seller gede-gedean Yang mengakibatkan harganya itu benar-benar menjurkan gitu loh Yang kemarin sempat aku lihat di website berapa US Dollar Terus aku lihat di mall-mall yang jual barang yang sama juga masih yang angka yang gede banget gitu kan Nah, ternyata teman aku ini sebagai salah satu resellernya menjualnya tuh yang miring banget gitu loh So, karena aku memang pengen banget mengkoleksi brand ini Jadi aku, hmm, apa namanya, geregetan aja, hijau aja gitu matanya Tanpa basah masih ya, kita mulai aja Apa sih merknya? Ini adalah tas fosil Tuh, lihat tuh Tuh, brandnya, haha, sombong dikit Ini adalah tas fosil Hmm, ya aku barusan beli dari temen aku Judulnya adalah, sebentar ya Aku tuh masih suka keliru-liru gitu loh, keliru-keliru Judul-judulnya tuh ya Rachel Satchel Bag Rachel Satchel Twilight Bag Begitu loh Nah, ini aku masih ada, apa namanya, tag-nya Dia masih pakai USD Karena dia memang belanja-belanja di sana So, dia belanja sesuai dengan order di sini Jadi, itulah yang membuat lead time-nya lumayan lama Antara satu sampai satu setengah bulan Ya, karena aku juga tidak tergesa-gesa Jadi, aku terima-terima saja akibat itu Jadi, Allah, guys Hmm, aku membeli dari reseller yang sama Seperti yang dua tas sebelumnya Aku sudah pernah, apa namanya, bikin videonya Nanti kalian bisa lihat di description box-nya ya Kemudian, isi tas satchel ini Apa sih, atau dimensinya, atau apa-apanya Itu seperti apa Dimensinya sih, kalau nggak salah ya Ini kisarannya sih 30-an Kesamanya Apa panjangnya ya berarti ya Ini 30-an, terus ini sekitar loh ya Sekitar 15-an kah? Segini Ya, sekitar itu Nah, terus Iya, 10 atau 15-an lah ya Terus tingginya kurang lebih 20-an lah ya Tingginya itu Kira-kira Aku ini pakai Instinct penggaris aja Cukup sederhana Kurangnya Nah, yang paling aku suka Ini kan sebenarnya barang udah pengen banget aku beli Aku beli dari kapan tahu Cuman kan harganya masih segitu-segitu banget ya Jadi kan males gitu Nah, yang paling aku suka itu Karena aku sudah sering banget Lihat review orang-orang luar Tentang tas ini Dia itu resletingnya itu sampai bawah Tuh Sampai bawah banget Jadi itu bisa terbuka sampai bawah Ya, walaupun ini ada Ada dalemannya Tapi itu Apa namanya Enggak Berasa sempit gitu loh Kalau Punya tas Secol-recolnya ini Gitu Kalau dua sisi bisa terbuka Itu kan jadi gede banget Gitu loh Nah, cakep kan Ini aku buka semua sisinya Jadi seperti ini Besarnya Terus Tentang warna Tadi aku belum bahas Warnanya tuh warna Blue jeans gitu deh Aku suka setunya warna-warna denim Warna-warna blue jeans Aku suka banget Cuman Fosil ini Jarang banget Mengeluarkan warna-warna yang seperti ini Nah, sekalinya ada Langsung aku ambil dong Temus Jadi kayak gitu Dalemannya pun juga biru-biru Dongker Bagus banget Kainnya juga berkualitas tinggi ya Jadi jangan khawatir Ya, di bagian dalemnya Pinggir sebelah sini tuh ada dua Apa namanya Kantong gitu Tanpa resetting Nah, di sisi yang satunya lagi Ada satu kantong Dan itu pakai resetting Tolong Settingnya gak usah Ditanya lagi Kancar Ini ada buku panduan Kalau kalian mau Jadi aku masukin situ aja Terus Dalemnya tuh beneran deh guys Itu tuh gede banget Banget-banget Jadi kalian gak usah khawatir Mau bawa Apa Ya Mau Peralatan yang kita biasa jalan Weekend Atau mau ke kantor pun juga Kayaknya ini Sangat muat gitu Gak ada masalah Gitu Ini menurut aku sih ya Gitu Nah, terus Hmm Apa ya Di dalamnya itu Dia udah bilang Segitu Gedenya Terus Pocket-poketnya juga Begitu Nah Yang Yang menarik juga Dia tuh Punya Cantong di depan Itu tuh ada dua Satu depan Sama belakang Nih Ada disini Sama ada disini Tuh Jadi ini bisa Buat isi Handphone Kalau kita pas lagi jalan Dan kita akan sering Menggunakan handphone Bisa buat Tempat handphone Atau tempat kunci Kunci rumah Kunci mobil Bisa juga Ya jadi Sangat-sangat Memudahkan kita Gitu loh Nah Kalau Keyword-keyword ini Aku juga Gak tau Dapetnya Ya begini Ya sudah lah Kalau gak suka Tinggal Tinggal Dicopot Kalau Gak ada masalah Ya pasang aja Kan Gak ganggu juga Gitu loh Jadi lucu aja Gitu Nah Terus ini Ada Apa namanya Key Ini memang Ciri khasnya Si Fossil Selalu begini Cuman Kelemahannya Kalau kita beli Online seperti ini Atau pesen Atau jahs tip Seperti ini Kita gak bisa Grafir Beda Dengan Kalau misalnya Kita beli Di counter Kita bisa Grafir Nama Ini Gitu Nama kita Disini Seperti yang My first video Juga Review tas Fossil Bentar ya Review tas Review tas Fossil Yang pertama kali Itu aku beli Di kontak Di Jakarta Memang harganya Tenggeri banget Waktu itu Tapi karena aku udah Kepengen banget Dan suamiku juga Mau membelikannya Jadi ya sudah lah Nah Pada waktu itu Aku minta Di grafir Sama anak aku Sikendis Di Apa namanya Keynya Jadi ya Itu satu-satunya Dan My first bag Fossil Yang aku beli di counter Dan aku minta di grafir Selebihnya Dua tas aku setelahnya Yang aku justin Juga gak bisa Dan termasuk yang ini juga Gitu Jadi ya sudah Gak ada masalah Yang pentingnya Aku koleksi tas Fossil Aku suka banget Tas Fossil Itu loh guys Kenapa Kenapa Ya as you know Dia tuh kan memang Full leather Jadi bawaannya tuh Tasnya tuh lemes aja Gitu Lemesnya tuh gak lemes Yang dibuat-buat Memang dia tuh lemes Seada-adanya lemes Gitu Kan ada tuh Tas-tas imitation Yang sukanya Bikin Soal lemes Gitu kan Jadinya gak bagus Karena kalau ini Menurut aku Dan buat aku Ini cukup banget Memuaskan aku Karena aku cinta banget Tas yang leather Begini Dan ini Bakalan jadi Bakalan menjadi Salah satu Tas favorite Thank you Gitu Cukanya So Teman-teman Ini adalah Tas Fossil aku Koleksi fossil aku Yang ke Aku gak mau bilang Tadi dengar banget Soal itu Gitu Ya Namanya invest ya Tapi sih Aku gak akan Menjualnya lagi sih Karena aku memang Berdedikasi Punya Tas fossil itu Memang untuk Koleksi aku Ya Bisa aku pake Bisa buat Anakku nanti Kalau dia juga Mau pake ya Pake aja Gitu Oke Segitar aja Video kali ini Yang mana Unboxing Belanjaan Tas fossil aku Semoga teman-teman Terhibur Ya Bermanfaat sedikit Yang apa-apa Yang penting teman-teman Suka dengan video ini Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa Klik like Kasih aku komentarnya Terus Jangan lupa Bagi teman-teman yang Lagi nonton nih Dan belum subscribe aku Tolong dong pencetin tombol subscribe-nya Di bawah Kenapa Karena subscribe itu Nggak ngeluarin langkos Sebesar pun Gratis Gitu Terus Thank you so much Buat teman-teman yang selalu Setia nonton aku Dan selalu Dan yang sudah Men-subscribe aku Terus dukung aku ya Supaya kita bisa Ketemu-ketemu lagi Di video mau datang Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax